Intro Selamat pagi Bapak Ibu Sudara sekalian dimanapun berada kami dari Gereja HKPP Tanjung Priok Jakarta kembali mengunjungi Bapak dan Ibu untuk menyertai Sudara di tempat kita masing-masing untuk melakukan aktivitas kita sejenak kita beribadah kepada Tuhan lewat ibadah singkat ini kita wali ibadah kita ini kita naikkan pujian bagi Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 409 ayat 1 dan ayat 2 Yesus kau nah kodaku Yesus kau nah kodaku di samudera hidupku di samudera hidupku padai Tuhan menggerak dan gelombang menyerah kemudikan hidupku Yesus kau nah kodaku Bapak di samudera hidupku menyerah hidupku firman Tuhan renungan pada ibadah kita pada ibadah kita kali ini terambil dari Jeremia pasal 11 ayat 20 demikian firman Tuhan tertulis disana tetapi Tuhan semesta alam yang menguji batin dan hati biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku demikian firman Tuhan hadapilah persoalanmu demikian judul renungan ini Saudaraku Jeremia terlahir tidak pada zaman yang tepat mengapa kita katakan situasi pada zaman Jeremia dipanggil menjadi nabi kacau balau di tengah-tengah Israel disana sini banyak kebobrokan kemunduran demi kemunduran bahkan orang silau melihat pelayanan Jeremia seperti orang yang sakit mata jika terang itu datang mereka terasa silau Jeremia mengalami banyak siksaan bukan hanya dari perkatakan atau tolakan terhadap dia tetapi sampai fisik juga dia mengalami siksaan itu Saudaraku inilah pergumulan hidup Jeremia suka duka yang dialami oleh Jeremia dalam melayani makanya kita katakan terlahir sebagai nabi pada saat yang kurang beruntung Saudaraku Jeremia sampai-sampai disebut prototipe Kristus dalam melayani dalam penderitaan karena saking banyaknya penderitaan itu namun yang menjadi persoalan bagaimanakah Jeremia menghadapi persoalan itu ini yang akan kita lihat dalam renungan ini ada dua Saudaraku pertama Jeremia memastikan dirinya bukan karena kesalahannya dia menderita itu konsekuensi pekerjaan tentangan terhadap tugas pelayanannya ini dia memastikan dirinya on the track maka kalau dia menyampaikan kepada peradilan Tuhan ya jangan-jangan senjata makan Tuhan tetapi Jeremia memastikan dirinya bukan karena kesalahannya dia menderita ini Saudaraku 1 Petrus 3 ayat 17 berkata sebab lebih baik kita menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah tetapi bukan karena berbuat jahat jadi kalau kita pun menderita karena berbuat baik maka Tuhan akan menolong kita maka pastikan dirimu tidak bagian dari masalah tidak pemicu dari suatu masalah bukan tetapi karena kita mengalami penolakan atau tantangan dikala kita melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut yang kedua Jeremia Saudar kekuatannya untuk mengalami dan menghadapi persoalan itu terbatas maka dia menyerahkan semua persoalan itu kepada Tuhan aku berserah kepadamu Tuhan semesta alam hakim yang adil yang menguji batin dan hati manusia nah ini Saudaraku ini pengakuan Jeremia dia menyerahkan semua persoalan itu siapa Tuhan itu menurut Jeremia? adil berpihak kepada kebenaran berpihak kepada orang yang ditindas yang lemah yakini itu Saudaraku kita juga harus meyakini bahwa Tuhan itu berpihak kepada kita Tuhan berdaulat untuk melakukan tindakannya apakah untuk menghukum orang yang melakukan kesalahan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan bukan kita yang melawan atau membuat tindakan penghukuman itu kepada sesama kita yang berbuat salah tetapi serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan ini Saudaraku bukan tidak mungkin kita juga pada saat ini mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita tapi pastikan bukan karena kesalahan kita kita menderita dan serahkan kepada Tuhan yakini kuasa Tuhan Tuhan sanggup menolongmu apapun persoalanmu apakah penyakit atau penderitaan lainnya Tuhan akan menolongmu amin kita berdoa terpuji rambamu Tuhan Allah Bapak di surga kami sungguh sadar akan keterbatasan kami menghadapi persoalan-persoalan kami tetapi engkau yang tidak terbatas itu sanggup menolong kami dan memuatkan kami melakukan banyak hal dalam segala tugas pelayanan kami kuatkanlah kami Tuhan dikala kami menghadapi berbagai persoalan hidup dalam melakukan tugas pelayanan kami terpujilah engkau Bapak kami berdoa buat setiap orang yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya tolong mereka Tuhan bersegera membela hak mereka menguatkan mereka dan menghibur mereka terpujilah engkau Tuhan sembuhkanlah mereka yang menderita sakit-penyakit kuatkanlah yang lemah dan yang menderita tolong kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami dahului kami dalam segala jalan perjalanan hidup kami dan apa yang kami lakukan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan terpujilah engkau Bapak kami juga berdoa buat yang berulang tahun pada hari ini berilah kesehatan panjang umur murah rejeki dan nikmat hidup kiranya ke depan Tuhan selantiasa menuntun mereka dan namamu dipermuliakan kami mau terus bersama dengan Tuhan menapaki hari-hari hidup kami dengarlah doa kami ini Bapak dalam Kristus Yesus kami berdoa marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapak kami Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia dari Allah Bapak serta persekutuan roh kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian amin kami atas nama Halo!